Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah inspiratif orang baik dan kupu-kupu yang tak bisa terbang Suatu ketika ada seorang baik yang tak sengaja melihat seekor ulat berusaha keluar dari kepompong Ulat itu berusaha keras keluar dari kepompong itu Tetapi selalu gagal karena badannya yang besar sedangkan jalan keluar kepompong itu sangat kecil Pria itu dengan sabar menanti apa yang akan dilakukan ulat tersebut agar bisa keluar dari kepompong itu Setelah menanti cukup lama ternyata ulat tersebut tetap belum bisa keluar dari kepompong itu Melihat hal tersebut pria baik hati ini akhirnya memutuskan untuk menolong kepompong itu Dengan menggunting jalan keluar ulat itu dari kepompong yang menghambat jalan untuk keluar Beberapa saat kemudian ulat itu pun bisa keluar dengan leluasa dari kepompong Ulat itu kemudian perlahan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu Sayangnya kupu-kupu ini tidak bisa terbang Kisah orang baik dan kupu-kupu yang tak bisa terbang ini memberi inspirasi bagi kita Bahwa untuk mencapai sesuatu yang indah atau baik selalu ada perjuangan yang harus dilewati Masalah-masalah yang menghadang di depan itu sesungguhnya adalah bagian dari proses agar kita mencapai hasil yang indah atau baik Di sisi lain pertolongan yang diberikan orang baik karena belas kasihnya tersebut memang mempercepat ulat itu keluar dari kepompong Tetapi ada bagian proses yang hilang Akibatnya kupu-kupu hasil metamorfosis tersebut tidak bisa terbang Kupu-kupu bisa terbang tinggi karena dia sudah teruji saat proses metamorfosis yang panjang dan berat Perjuangan ulat keluar dari kepompong yang sulit itulah yang membuat kupu-kupu memiliki sayap yang kuat untuk bisa terbang tinggi Demikian pula dalam kehidupan kita Berbagai kesulitan yang kita alami sesungguhnya itu merupakan bagian dari proses agar kita menjadi orang yang kuat dan mandiri Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi persoalan yang ada dalam kehidupan ini Jika ada masalah hadapilah dan carilah solusinya Sebab tidak ada masalah yang tak ada solusinya Di sisi lain kita juga perlu bijaksana dalam membantu orang lain Jangan sampai niat baik kita menolong justru membuat orang yang ditolong menjadi pribadi yang tak kuat menghadapi masalah Sama seperti orang baik yang ingin menolong ulat keluar dari kepompong Tetapi justru membuat ulat yang berubah menjadi kupu-kupu tersebut tak bisa terbang Karena ada proses yang hilang saat dia bermetamorfosis Sekian kisah inspiratif dari saya dan kawan-kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan dari cerita ini yaitu Keberhasilan terjadi jika ada niat, usaha, dan doa Pada satu kesempatan baik pasti akan tercapai Terima kasih telah menonton